Changing room Chelsea itu terlalu keras, terlalu harsh, ya kan? Termasuk Lampard itu punya kedekatan sama owner, sama si Abramovich Yang bikin beberapa pelatih dipecat Yap, ada yang rame nih Ya, apa sih kan? Abang Gitar, main kan? Julidin bola, kami yang julid, kalian yang dosa What's up Scorer, ketemu lagi di Scorer Indonesia Kali ini program Julidin Bola Fans kardus, halo Halo, Scorer mungkin ingat, ya dia lah yang salah satu Eh, pernah di satu episode, saya lempar bahannya lagi Kok fans masih pakai catatan-catatan? Tentang Lampard Lampard, karena ini dibuat ketika hanya satu jam setelah Lampard dipecat Dan belum ada update siapa penggantinya Jadi kita tidak akan bahas total atau banyak tentang calon penggantinya Tapi kita akan bahas tentang Lampard yang dipecat setelah 570 hari melatih The Blues Di mana tangga pancaram fans Chelsea? Ini adalah... Serius? Sebenarnya sih gak terlalu heran sih Inilah langkah-langkah yang biasa diambil sama Chelsea Buat menyelamatin tim, menyelamatin mereka di posisi kelasmen segala macem Jangan lemes gitu doang Ya lemes lah Emang lu sayang Lampard? Sayang Lampard lah Fans Chelsea pasti sayang Lampard Ketika dia menjadi pemain Sekarang menyayangkan atau tetap sayang? Sebenarnya sih, di dalam hati kecil pasti ada pengen ngeliat dulu sampai season ini selesai Tapi balik lagi Chelsea adalah Chelsea gitu Yang selalu memberikan tekanan kepada pelatihnya Dan selalu haus gelar Jadi setiap pelatih itu pasti dibebanin gelar gitu Harus jadi serial trophy Ya iyalah mantap pelatih gak dibebanin gelar Semua tim besar juga pelatih dibebanin gelar Cuman harus selalu ada gelar Paling gak bersaing lah Nah ini kan kembali lagi nih ya Merosot segala macem Tidak konsisten Kalah terus Yang tadinya sepertinya udah ada jawaban dengan dari Tiago Silva Pertahanan udah mulai bagus Ada Mendy Cleanseednya banyak Sekarang hancur lagi ya kan Nah ini Seperti pelatih-pelatih sebelumnya Lampard itu dihukum atas pencapaiannya di musim lalu gitu Musim lalu bagus dan Gak punya pembelian ya kan Gak punya pembelian dia bisa ada di empat besar Kan ekspektasinya ini paling gak fight for Bestry lah di Premier League Tapi pas abis dikomentarin sama Jurgen Klopp Chelsea adalah Penantang juara Langsung tiup Berarti gak itu terlalu sombong Terus sombong Jadi berasa udah di atas angin Jadi kayak gitu Itu kayak gimana tuh Emang Penantang juara bener Itu kan Jurgen Klopp yang berkata gak kayak seperti itu Kalau lu sendiri Kalau ngeliat performanya di awal sih Bisa dikatakan seperti itu ya Apalagi pembeliannya ya Walaupun banyak yang bilang gak sukses Tapi ada progresnya gitu Contoh Contoh Werner memang belum perform maksimal Cuman kalau dilihat statusnya juga gak jelek-jelek amat gitu loh Jelek aja Karena banyak faktor gitu Ketika superstar Dibebanin ekspektasi Terus masih muda juga Ternyata dia belum bisa perform Dan kalau gue liat sendiri sih Dari beberapa permainan Werner Dia tuh bau gitu Bukan sekedar gak bisa main Atau posisinya Something wrong with his position gitu ya Tapi bau banget Bahkan penalti aja kemarin Lawan Luton Luton ya Gak masuk Jadi pemain-pemain yang dibeli dengan Total menghabiskan 200 jutaan pounds itu Menurut lu Berarti bisa dibilang Gak perform lah di bawah lampad Nah ini yang mungkin dalam hati Eh hati ya hati lah Karena pikiran gue agak kosong Yang perlu dipertanyakan gitu Tidak perform karena banyak Eh gue ngasih tau nih Gue dari sisi psikologis ya Kalau orang liat ke kanan atas Itu kebanyakan ngebayangin Ngawang gak? Ngawang gak mikir lu berarti Emang ngulit ke kanan atas Kan kameranya disitu Agak lu ke atas Ketika untuk menjawab sesuatu Berarti lu tidak Enggak ini emang apa maksudnya Bahannya mana keluar dong Wah gak ada bahan Kan hati berbicara Berarti lampad tuh gak bisa Nanganin pemain Gak bisa Gak bisa Terus Ditambah lagi Pemain-pemain Yang lain masih muda gitu Lidernya bahkan Cesar Azpilicueta juga Yang notabene adalah Kapten utamanya Kan gak Nah itu kan Bagi kesalahan lampad juga dong Kenapa gak dimainin? Bisa jadi iya Ya sekarang Ya kaptennya siapa sekarang jadinya? Sekarang kemarin Di lawan latun itu Si Mesenmon Terus Jorginho Iya sekarang Ya kenapa Cesar Azpilicueta Yang sebenarnya Selama beberapa musib Menjadi Peran vital Di lini pertahanan juga Setelah pembantu serangan Di kesampingan Ini jangan-jangan Gara-gara asmi nih Lampart dipecat Nah Itu lucu tuh Lucu gimana? Ketika kan dulu itu kan Banyak pelatih yang dibongkar pasang Bongkar pasang Segala macem Karena dibilang Changing room Chelsea itu Terlalu Keras Terlalu harsh Ya kan Karena Pemain-pemain macam Rock Terry Termasuk Lampart itu Punya kedekatan Sama owner Sama si Abramovich Mereka bisa punya Nomor kontaknya langsung Bisa japri-japrian Segala macem Yang bikin Beberapa pelatih Dipecat Katanya ya Karena Hasutan-hasutan mereka Dinilai tidak cocok Atau tidak Ini sama pemain-pemain vital ini Langsung dipecat Nah tapi Sekarang jadi Jadi pertanyaan lagi Ketika seorang Lampart Yang Dibilang sangat dekat Dengan Roman Abramovich itu Ya kan Dia kan ditunjuk juga Karena kedekatan kan Karena prestasinya belum Waktu di Derby County Juga cuma Playoff ya Playoff doang Terus main di Championship Tapi bisa ditunjuk Itu kan karena kedekatan Nah siapa yang berbisik Di ruang ganti Kan Aneh gitu Tapi kalau gue sih Gak mungkin ada pembisik Kalau untuk kasus ini Ya karena satu Tidak ada pemain yang dekat Ya sedekat-sedekatnya Cesar Apakah sedekat Terry Lampart Dan Drogba Yang kedua Memang melihat Performa Chelsea-nya aja sih Sebenarnya Kalau menurut gue ya Karena memang Kemendurun banget ya Sebenarnya bukan hanya Chelsea Liverpool Arsenal pun masih labil Tapi memang Seperti kata Iko tadi Yang lu bilang bahwa Chelsea ini Sangat Kursi pelatih di Chelsea ini Sangat panas Apalagi Lampart belum Membuktikan apapun Karena memang Sudah jadi kebiasaan juga Tiga kali kan Gue terganti pelatih Di bawah Bromovitz Yang total berapa tiga Udah berapa belas lah Sepuluh pelatih yang dipecat Lebih dong 16 yang Sampai terakhirnya 16 Oh iya Tapi kalau yang dipecat Langsung 10 Bahkan sekelas Chelsea Mourinho yang mempersembahkan Dipecat dua kali Dipecat dua kali Ranieri kan Ranieri Kalau Ranieri Dicopot kayaknya sih Copot Jadi ganti rezim kan Nggak Ranieri kan Bekas rezim lama Nanti yang sempat satu musim Langsung Mourinho dilatangkan Terus lu sendiri Menilai Ya kita gak mau Ngomong lah Walaupun Thomas Tuhal Mungkin yang paling Yang paling Santer diberitakan Mungkin kalau video ini keluar Juga Usah jadi udah ditunjuk Entah Thomas Tuhal Atau diri Drogba Atau siapapun lah Benites Benites juga kembali Tapi Menurut lu Chelsea Bisa Turnback crime Nggak Turnback crime Kok turnback crime Ya pokoknya Turnback Ya balik kayak Bunchback 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 Kan bahasa Inggris Lu biasanya Karena Terdesah Nggak Ilmu lu kosong Jadi lu sok-sok Pakai bahasa Inggris Kalau gue kan emang Bahasa Inggris Gue emang Nggak bisa bahasa Inggris Nggak biar biasanya Lu biar kelihatan pintar doang Tadi harus Apalah istilahnya Obstacle His position Iya benar masalah Karena Apa Karena Ya gue tau Eh pertanyaannya apaan Ya itu tadi Lu bisa bounceback Nggak Chelsea Di bawah pelatih baru Siapapun terpelatihnya Siapapun itu ya Iya Harusnya iya Harusnya iya Bos Kenapa harusnya iya Ya paling nggak ada 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 Inilah Ada Penyegaran Di ruang ganti lah Harus Butuh David Moyes Kayaknya Kalau penyegaran di ruang ganti Beli aja Itu apa namanya Yang suka Malam-malam Itu juga udah segar Gue nggak tau deh Mungkin Lampard Nggak punya Ini kali ya Plan A Plan B Plan C Plan D Ibaratnya kalau misalnya Menghadapi situasi Situasi-situasi yang susah Atau misalnya permainannya Udah Kebaca sama Tim lain yang lebih besar Dan Tim-tim yang Pelatihnya punya Beberapa Skema permainan Misalnya Gampar miskin taktik Harusnya sih iya Menurut gue Karena memang jam terbangnya Sendiri juga masih Dua tahun setengah Iya dua tahun setengah Dan Maksud gue Iya dia belum Makan asem Garem Dunia kepelatihan lah Let's say Misalnya dia Emang pinter gitu Kan Dia emang Dibilangkan dia adalah Salah satu pemain Paling cerdas Paling cerdas Karena IQ-nya Paling tinggi Iya Mungkin dia berbakat Dia pinter Tapi kan Seperti yang Ada Coach Justin pernah bilang Karena Setiap game berbeda Setiap Ketemu Tim Pasti akan berbeda Mungkin Dia agak buntu Di situ Bagaimana dia harus Menyikapi setiap Pertandingan Setiap dinamika Pertandingan-pertandingan Yang dihadapin Itu sih Kalau gue sih Mungkin menilainya Lampard ini Belum siap Ketika Menjadi kaya Loh Ya kan Sering gue katakan kan Gue disini ngomong Atau berapa Dimana Ujian manusia itu Bukan dua Ketika punya duit Sama ketika gak ada duit Lampar ketika gak ada duit Sukses Menjalani Menjalani ujiannya Ketika banyak duit Dapat 200 juta pun Buat Walaupun belanja pemainnya Tidak sepenuhnya Dia yang memilih Oh iya Tapi Ternyata dia gagal Ketika Mendapatkan ujian Sebagai orang kaya Kalau gue sih itu Atau mungkin Dia juga Satu pelatih Punya ego tinggi Kali ya Kayak yang dia Mengorbankan Aspilu Cweta Sesu Pokoknya apa yang dia mau Itu yang harus Dia ini Kayak kepa kan Gimana kasusnya juga sama Pampar Terus ada Cesar Aspilu Cweta Kalau gue takutnya Chauvinistik Gue kaya Inggris-inggris Semua Aspilu Cweta Digeser Rizjemnya dinaikin Walaupun Rizjem Ya Pemain bagus Cuman belum pemain matang Dan menurut gue Ini yang jadi Mas HB Bagi Lampard Mungkin di Derby County Dia bisa sukses Dengan gaya seperti itu Karena memang Iklim persaingannya pun Hanya antar tim Sekadar meraih tiket promosi Kalau sekarang kan ini Beda Rasanya tradisional juga Rasanya tradisional Inggris Kalau di ini kan beda Lawannya Adalah tim-tim yang bertabur bintang Seperti itu Dan Apalagi kan Apalagi dong Eh lu harusnya pada berdua Kenapa jadi pada bengong Ya kan gue mah gak bengong Karena kan kita disini Cuma buat melihat Melihat tanggapan Sudut pandang dari fans Chelsea Yang mengindahkan Lampard Sebagai pemain Dan sangat mengagumkan Saat pertangkali jadi pelatih Terus sekarang Siapa itu Nggak tapi Iya sih Pasti Tapi kan di episode julid sebelumnya Yang lu sama host sebelumnya Lu bilang Waktu bahas Chelsea Dengan Lampard lu Percaya lah Percaya Karena Itu tadi Dia basically pintar Terus sebagai Mapan sebagai pemain Lu tau gak Lu prakuliah kan Betul Lu tau dosen Yang IP-nya paling tinggi Biasanya gak bisa ngajar kan Waktu kuliahnya IP-nya yang paling tinggi Kumlot segala Cara pengajarannya kan Aneh ya Ya ini juga Kalau bisa jadi Komunikasinya Cara menyampaikan apa yang dia inginkan Beli benda gitu Karena memang di dunia keberlatian Lampard mungkin secara IQ bagus Tapi secara ESQ Harus belajar ke Ari Ginanjar dulu Kayaknya ya Bisa jadi Jadi seperti itu Jadi menurut gue Ini sih lebih ke arah Mentalitas Frank Lampard Ya bener soal Perbenaran taktik segala macem Memang Bukan Gak ada Bukan miskin taktik sih Kematangan dalam menerapkan taktik Gue lebih setuju seperti itu Karena Pilihan-pilihannya Karena menurut gue pelatih Gak ada yang Gak ada yang miskin taktik Pasti semua udah pernah belajar Semuanya ya Walaupun memang yang dia Kan tetap kembali kepada kesukaannya Apa yang dia Dia lampar Memaksakan pola 433 Ya memang itu yang dia kuasai Gitu Jadi Jadi lu Kira-kira Chelsea Finish peringkat berapa 8 9 Gue sih Liga Champion gak yakin Europalik dah Yakin Europalik Europalik itu berarti batasnya 6 6 6 6 tuh kalau Piala FA Tapi yang Ya tapi kan Piala Liga udah pasti di timpat besar ya Berarti yang batas terakhirnya 6 Piala Liga Yakin loh Yakin loh Harus yakin Dua Manchester Gue Manchester Liverpool emang lagi Itulah Ini ya Everton aja nih Everton aja masih bisa nyalip Liverpool Posisi Liverpool tuh bisa jadi peringkat kelima Lu masih yakin bisa bersaing sama Liverpool Ya harus yakin Sebagai fans Kita harus yakin Yakin Tapi realistis gak? Realistis sih menurut gue masih Ya gimana coba Lu MU sudah menemukan performa City kita tahulah Kualitas City Tetaplah demikian Tottenham Hotspur Walaupun Angin-anginan akhir-akhir ini Tapi seorang Jose Mourinho Tetapnya Jose Mourinho yang lebih matang Kemudian Jurgen Klopp Ya Liverpool mungkin ketika memang Udah menemukan masalahnya Eh menemukan Solusi dari masalahnya Bisa kembali lah Walaupun Gue sebagai fans Liverpool Akan sulit untuk bisa mempertahankan gelar Tapi Tetap ada peluang Kemudian Ada Everton dan Leicester Ya karena materi pemainnya Gak jelek Gitu aja sih Lu gak jelek tuh Lihat dari mana Mas Sanmon Bagus itu karena media-media Inggris Menurut gue yang gede-gedein sih Ya itu kan media Inggris Emang selalu sepertinya Ya sekarang Yang bagus tuh seperti apa Gitu loh Werner, Havertz Ya kan Ya Havertz Kalau misalnya Havertz gak bisa Apa Itu kan misalnya Iya Tapi kalau misalnya Maksud gue materinya ini Materi kompetitif Oh iya betul Tapi udah Sefchenko juga ketika datang Ada materi kompetitif Adrian Mutung Adrian Mutung Fernando Torres Ya itu datang dengan kualitas Ketika masuk ke Chelsea pun Hasilnya mejan Gimana dong Ya itu kan banyak probabilitas Tapi menurut gue sekarang Gua yakin Yakin Menurut gue sih enggak Gua juga Jadi berapa? Apa? Teringat berapa? Tujuh lah Lu? Enem kan dia bilang tadi Lu enam? Gak optimis juga lu sebagai fans dong Lima gue Kau lima Lu berapa lu? Gua sih tetap sih Sembilan Sembilan Kita tunggu ya Pada akhir musim Lampar kira-kira Berarti Prediksi Gue meleset ya Itu ya Waktu kemarin Iya lah Gak usah Kalau prediksi Mau motor-motoran aja lu Ya Sekian dulu sekarang Sampai jumpa di Julidin berikutnya Kita lihat Kita tunggu Kita tunggu Chelsea Gagal ke Liga Champion Kita tunggu lagi